Pernahkah Anda menggunakan telepon pintar atau komputer riba untuk mencari maklumat atau bermain online games? Jika iya, maka Anda pernah melayari internet? Hukah Anda, murid dan pelajar sekolah di negara ini didapati mengalami ketagihan internet yang tinggi? Menteri Komunikasi Multimedia Malaysia KKMM Transri Anwar Musa berkata, Penemuan memeranjatkan itu diperoleh hasil dapatan kajian tanda arah setahap kesedaran keselamatan cyber dalam kalangan murid sekolah dan ibu bapak 2021 dan 2022. Hari ini kita akan belajar tentang cara-cara menggunakan internet dengan selamat. Jom mulakan! Wah, tak sangka saya dapat terima RM1,000. Yuhu! Baik, saya tekan claim price. Cepat-cepat sebelum terlambat! Aduh, rupanya saya ditipu. Cara satu Jangan klik pautan yang tidak dikenali atau mencurigakan. Jika ragu-ragu, tanyalah kepada orang dewasa. Hai, Mike. Tentulah boleh. Nama saya Lily Spuckles. Saya dari Kabel Pengalih Lawas. A few moments later Hehehe, saya sudah dapat semua maklumat pribadi dia. Cara dua Jangan berkongsi maklumat pribadi seperti alamat rumah, nombor telepon, atau kata laluan dengan sesiapa di internet. Hmm, tadi Aisyah ada pesan untuk sama Kimel. Bagus saya buat sekarang sebelum saya terlupa. Wah, rupanya Emi dan Siulan pun ada menghantar mesej. Wah, senangnya kata laluan dia ini. Cara tiga Jangan gunakan kata laluan yang senang untuk diteka. Pastikan kata laluan anda kuat. Gunakan gabungan huruf besar, huruf kecil, nombor, dan simbol contohnya. K, dua T, E L, huruf besar Elias L, huruf kecil U, huruf kecil Elias N, huruf kecil Tanda soal Lina, kamu ada dengar tentang kawan sekelas kita yang di-scam? Ada, kasihan dia. Saya berasa sangat takut untuk melayari internet sekarang. Jangan bimbang, kawan-kawan. Marilah kita menonton tayangan video bagaimana untuk menggunakan internet dengan selamat. Cara empat Belajar dan ajar orang lain tentang bahaya di internet dan cara melindungi diri. Pendidikan adalah kunci keselamatan. Demikian beberapa cara untuk menggunakan internet dengan selamat. Dengan mengamalkan tips-tips ini, Anda dapat menggunakan internet dengan lebih selamat dan terhindar daripada ancaman cyber. Selamat melayari internet! Terima kasih telah menonton!